Mempunyai katu ranggan lah istilah untuk pemain burung berkutut ya Pada ya Ini namanya Rondo Semoyo Rondo Semoyo Oke Rondo Semoyo Pada ya Kalau rawat berkutut Rondo Semoyo bisa narik janda gak sih Pada ya Ini yang cepat kaya Oh cepat kaya ya Oke teman-teman ini untuk unboxingnya dari seni burung pentetnya ya Kalau dilihat ini usianya masih muda ya Pada ya Mudah masih muda tapi ini semburatnya teman-teman full ya Ini kalau teman kecoman ya pantau langsung ini hampir semburatnya hampir ke bawah teman-teman ya Nih dari bagian kupingnya aja udah kaya gini nampaknya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kecoman ya Hari ini admin kembali ke pasar burung kamuka Start dari parkiran bagian depan ya Atau parkiran mobilnya Tepatnya di belakang gedung pasar peramuka Dan kita mau coba merapat ke salah satu kios teman-teman Sebelum merapat admin selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman kecoman yang selalu hadir Simak tonton video channel master burung Tak lupa doa buat para teman kecoman ya Semoga selalu diberi kecehatan Dibundangkan urusannya Dilancarkan riskinya Dan diberkankan riskinya Amin Jadi untuk hari ini kita mau coba merapat di kios bajang teman-teman ya Menurut informasi hari ini stoknya lagi banyak Bongkaran teman-teman Untuk dukungan jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya Serta nyalakan notifikasinya Terima kasih Assalamualaikum mbak dek Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas Gimana kabarnya nih Alhamdulillah sehat mas Sehat selalu ya Sehat selalu Hari Rebuk tanggal 6 Maret mbak dek Masih tanggal muda ya Untuk info hari ini bagaimana nih Ya tapi ya bongkaran burung kecil-kecil lah mas Tapi meriah lah Meriah ya Oke nanti kita pantau Dan untuk info kirim-kirinya bagaimana mbak dek Ya melayani juga daerah jabot-abot GGOD juga Yang mungkin cocok Konkirnya lah mas Dan untuk luar kotanya Ya melayani juga Setiap ini bisa kirim juga Tapi memang syaratnya transfer dulu mas Baik teman-teman ya Jadi khususnya di luar kota Lulus Nanti teman kicoman yang berminat Langsung halo-halo saja ya padahal ya Yang pengen tahu untuk spek burungnya Lanjut halo-halo Nanti dikirim video yang terbaru teman-teman Dan untuk teman kicoman Yang mau pesen-pesen Langsung halo-halo saja padahal ya Iya langsung halo-halo Lulusan pakai WA ya Kelamaan lah mas Oke siap Dan disini untuk tuker tambahnya Terima gak sih padahal ya Ya menerima juga Yang penting cocok Burungnya saratnya di bawah mas Tuker cocok nambahnya Baik Oke padahal kita coba pantau dulu ya padahal ya Silahkan Pantauan yang pertama dimulai dari jenis burung Pleci Nah ini untuk Pleci Pleci mana padahal ya Pasitan itu Oh pasitan Setoknya lagi banyak ya padahal ya Kalau untuk harga padahal ya Harga biasa 100 ribu 100 ribuan Oke teman-teman Dan mix ya Nanti tinggal langsung rapat Dipilih-pilih saja untuk Pleci nya Pantauannya hari ini poinnya aman banget Di bawah untuk jenis burung becu Hari ini lagi tersedia teman-teman Nah ini stok hari ini bagaimana? Aman Kalau becu nya tinggal dua ya teman Tinggal dua Ini strok beri ini Oke Becu kenapa berapa nih padahal? Sudah habisin lah 140an lah 140? Baik teman-teman ya Pastinya untuk lamin jantan Nah ini teman-teman ada stok terbaru Di Gios Bajang ya Dari jenis burung Strawberry Fins Dan hari ini Stoknya lagi banyak padahal? Banyak ya Ada 50 yang ekor Oke 50 ekoran ya teman-teman Untuk stoknya Padahal untuk harganya Biasanya pasangan atau per ekor? Pasangan sama Pasangan ya Sepasangnya padahal kena berapa? 90 mas 90? 90 Baik teman-teman ya Untuk strawberry finnya Sepasangnya 90 Nah ini ada salah satunya dari jenis burung zebra fin Ya kalau zebra ya bisa dikurangin mas Berapa ini pada zebra? Zebranya kasih 70 Sepasang Sepasang? Baik teman-teman ya Itu kan ada sepasang gitu kan? Tinggal satu padahal Tinggal satu doang? Nah itu Oh ya satunya iya Oke ada ya Ada satu pasang berarti padahal ya Baik untuk zebra fin teman-teman Kalau untuk pantauannya zebra finnya Lumayan gede juga ya padahal ya Baik silahkan teman-teman ya Yang berminat Ini pas kebetulan udah remaja-remaja Oh udah remaja Sudah gedean lah Baik udah agak gedean Maraknya udah bagus Oke Dilanjut ke jenis burung anis kembang ya teman-teman Hari ini Ada juga ya di kias bajanya Atau padahal keselehin Padahal ini yang MH atau yang ternak sih padahal? Ini yang MH Oh yang MH Kalau untuk harganya padahal per ekor kena berapa nih? Ya biasa 28 lah Baik teman-teman ya Cukup dibantrol 280 ribuan Untuk anis kembangnya yang MH Nah MH itu mudah hutan ya teman-teman ya Oke ini untuk pantauannya Kita coba sepikan dulu satu persatu ya Biasanya teman kita omannya ada juga yang pantau lewat video Nah lebih abadah langsung berapa saja di lokasi teman-teman Maksudnya lebih puas untuk pantauannya ya Padahal ada juga untuk kebodang yang Jawa ya Iya Nah tampilannya seperti ini teman-teman Pantauan ada yang mulus ada juga yang bondol Aman untuk eseran lah ya Harganya padahal kenapa? Biasa 180 Mulus? Mulus? Mulus Kalau yang bondol padahal? Udah sama inilah Masih udah pada ngepur Oke Jadi udah pada ngepur teman-teman ya Untuk jenis burung kebodang Jawa Dan di bawahnya ada jenis burung poksai mandarin Baik Kalau untuk poksai udah pada ngepur juga ya padahal ya Iya Kalau untuk harga padahal ya? 100? Iya Bondol mulus? Nah berondolnya dikurangi 10 ribu Oke Jadi bondolnya 90 ribu ya teman-teman Untuk poksai mandarinnya Ini stoknya juga banyak nih teman-teman Untuk poksai mandarin Nah berlanjut ke jenis burung teledekan laut ya padahal ya Iya Hari ini stoknya lebih banyak padahal ya? Ya ada berapa ekor lah mas ya Tapi udah makan pur loh mas Udah makan pur Baik Jadi udah rawaknya padahal ya? Udah rawaknya Kalau yang lamin jantan kayak gini Perekornya kenapa? 200 mas 200an? Ya udah pada bunyi lah Baik Baik teman-teman nanti dipantos aja ya Untuk teledekan laut Ini stoknya aman teman-teman Untuk sampelnya saja Jadi sisanya itu ada di kandang kotak susun 3 ya Dan geser di sebelah kanan teman-teman Ini ada ciblek semi Nah hari ini ciblek semi bagaimana stok nih pate? Udah lumayan lah mas Aman ya? Nah di gini juga masih ada Berapa nih pate? Ya cukup 25an 25an? Ya Rood padi ya Rood Silahkan teman-teman Untuk ciblek semi nya Harganya perekor 25.000 Nah ini di bawah juga masih tersedia ya Jadi ada bondol Ada mulus Ada bukung teman-teman Complete banget nih Kita coba pantul dulu ya Buat penampangan stoknya Di sini juga masih ada Jadi bener-bener aman teman-teman Oke ini ada lagi Baik Hari ini teman-teman Di kiosnya Bajang Terpantau ada jenis burung pentet Nah ini pentetnya Full hitam-hitam nih teman-teman ya Iya hitam Nanti kita unboxing deh teman-teman Biar gak pada penasaran pada ya Nah ini tampilannya nih Buat berikutnya Dan stoknya hari ini kurang lebih ada Berapa favorit ekon? Ada 30an 30an teman-teman Jadi aman banget ya Ini trotol-trotol Ini ada yang masih muda Oke masih trotol Belah tananya lagi Masih ada lagi Oke ini ada lagi ya Apa deh Kalau untuk harga pentet Rekornya kena berapa? Ya ini Tuh mas Yang Apa Nopeng-nopeng itu harganya seratus Yang mulus pade Yang mulus seratus Kalau yang bondolnya berapa? Bondolnya 80 Bondolnya 80.000 Untuk pentetnya Silahkan Salah satu Masuk kategori Masteran juga Teman-teman Kalau udah gacor Bisa ngisi macam-macam ya Oke teman-teman Ini dia untuk unboxingnya Dari jenis burung pentetnya ya Kalau dilihat Ini usianya masih muda ya Masih muda Masih muda Masih muda tapi ini semburatnya teman-teman full ya Full Ini kalau teman kecomannya pantau langsung Ini hampir semburatnya hampir kebawah teman-teman ya Nih dari bagian kupingnya aja udah kayak gini nampaknya teman-teman ya Jadi pokoknya stok hari ini aman banget Yang bondol 80 daripada ya Yang bondolnya 100 Buat berikutnya teman-teman kita berlanjut ke jenis burung serigunting abu-abu Nah ini untuk serigunting abu-abu buat yang Sumatra ya Kalau untuk harga perekor kena berapa sih Pak? Ya 100 ribuan 100 ribuan Baik teman-teman untuk serigunting abunya ya Nah sebelah kanannya ada anis merah Ini untuk yang trotolan nih teman-teman Kalau untuk anis merah perekornya kena berapa nih Pak? Itu 300 Oh 300 ribu ya Belakang teman-teman untuk anis merah trotolnya ya Nah ini ada penambangan lagi buat serigunting abunya Jadi stoknya juga lumayan Pak ya Buat serigunting abunya Lanjut lagi teman-teman Kita pantaukan untuk jenis burung ceruk-cuk ya Padahal ini ada ceruk-cukan Cuma temen-temen banget dipisah di kandang kotak kok seperti ini Pak ya Ini speknya yang bagaimana? Ini yang udah racin-racin abu Oh yang udah rajin bunyi ya Baik teman-teman ya Silahkan ada juga untuk pantauan yang sudah pada rajin bunyi Kalau untuk harga perekornya kena berapa? 100 ribuan 100 ribuan teman-teman ya Buat pantauan yang sudah rajin bunyi ya Yang luk sepilnya atau tampilan burungnya ya Langsung unboxing teman-teman ya Ada jenis burung labet untuk lutino yang MM Mata merah Oke hasil tuker tambah ya Pak Tuker tambah ya Kalau untuk harga kena berapa? Udah berapa mas Murahnya berapa? 150 Ya sekitar segitulah Pak 150 lah 150 Bagus bener Oke teman-teman ya Untuk labet lutinonya nih Ada satu ekor ya Cuma satu-satunya orang dapat tukeran Cuma satu-satunya dapat tuker tambah dari teman kisomania Silahkan yang berminat ya Baik teman-teman kita bergeser ke Jalbo ya Hari ini stoknya Jalbo pantauannya aman banget nih Pokoknya aman ya Buat brosir partai bakun Nah ini satu kandang saja teman-teman untuk sampelnya Perekor kena berapa Pak Dik? Jalbo 50 ribuan 50 ribuan teman-teman untuk Jalbo nya Dan di atasnya kita pantau untuk jenis burung kenari Nah ini ada senari Gelap Buat yang warna gelap Serinya loper Pak Dik ya Loper loper Spek yang bahan Harganya kena berapa Pak Dik? 60 gelap mas 60an? Baik teman-teman ya Harganya 60 ribuan untuk yang gelap Ada juga untuk yang warna cerahnya teman-teman Nah ini cerah sampai wujud sana teman-teman ya Kita bisa pantau dari kejauhan Pak Dik kalau yang cerah per ekor kena berapa nih? Cerah per ekornya 90 90an? 90 ribu Baik teman-teman ya Untuk cerahnya perekornya cukup 90 ribuan Silahkan ya teman-teman ya Ini kita kasih tampilannya dulu ya Ini ada warna-warna pun Astragos Ini agak keoren-orenan juga ada ya Ini untuk penambangan dari warna gelap ya Pisabel Banyak pilihannya teman-teman ya Nah ini ada juga untuk yang warna putihnya nih Padahal kalau yang putih per ekor kena berapa nih? Oh yang putih 100 ribuan itu mas 100 ribuan? Baik untuk yang warna putih teman-teman ya Seri Loper Speknya bahan teman-teman Iya pak Dilanjut lagi Jangan disuruh kenari Ini ada untuk yang seri AF ya Nah tampilannya seperti ini teman-teman Ada warna macem-macem lah pokoknya untuk soal warna ya Kalau untuk harga per ekornya kena berapa nih? 150 Nah untuk AF per ekornya 150an teman-teman ya Nah ini sangat banget sih Panda juga sama padahal? Iya sama Sama Baik ya Jadi 150 bebas pilih padahal ya Iya bebas pilih Silahkan teman-teman Ini adalah gini ya Ini stoknya aman banget untuk AF ya teman-teman Kita berlanjut ke seri F1 ya teman-teman ya Ini dia untuk sepilnya atau tampilannya dari kenari F1 Pastinya besar-besar ya Ada warna tarbu Cerah, gelap, putih Pokoknya banyak pilihan teman-teman Kalau soal kenari Padahal yang F1 per ekornya kena berapa? 200 200 ribuan Baik teman-teman ya Silahkan Ada juga untuk seri F berapa padahal? F2 F2 Oke teman-teman ya F2 juga banyak pilihannya nih teman-teman Warna gelap Ijo botol kayak gini ya Jadi postulnya juga gede panjang Padahal F2 pernah berapa nih? 400 ribuan 400 ribuan teman-teman Untuk kenari yang F2-nya Stoknya aman padahal ya? Aman 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 teman-teman Terima kasih telah mencapai Kenapa? selamat menikmati 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 selamat menikmati